Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya Dan guys kali ini saya ada di Bali Dan saya lagi ada di Pantaik Buta ya Dan saya mau jalan-jalan menuju ke arah Jalan Legian Untuk melihat suasana yang ada disini seperti apa guys Dan untuk menuju kesana saya harus lewat ini Kalau dari sini ya Kebetulan jalannya yang saya lewati ini adalah Popis Land Terus kemudian nanti saya akan ke Monumen Bombali Dan saya langsung menuju ke arah Jalan Legian Ayo ikuti perjalanan saya Jangan kemana-mana Ini dia guys Jalan Popis Land Jalan Legian yang merupakan tempatnya atau kampungnya orang asing ya Matahari kayak gitu ya Untuk ya untuk ini ya untuk merilekskan diri gitu guys Bersama kita kan yang biasanya kita ke pantai ini Cuma sekedar cari angin gitu guys ya Bukan cari sinar matahari Dan kita bisa lihat di sebelah kiri Ini ada orang jualan-jualan gitu ya di toko-toko seni Memang kayak gini guys Ini sepanjang jalan disini sampai menuju ke daerah Arah ke Legian Penjualnya memang berjejer gitu ya guys ya Oke ayo kita lihat seperti apa suasananya disini Kemudian ada cafe-cafe disini Ada hotel Terus kemudian ada Ya masih art shop juga ya disini ya Terus kemudian Ya pokoknya Banyak ya yang bisa kita jumpai disini Pokoknya persewaan Bahkan surfing juga ada Kemudian tattoo-t tattoo juga ada Kayak gitu Pokoknya Seru ya Kalau lihat disini Karena memang daerah sini tuh rame banget Sampai jumpa Saat tak Comra Tem selamat menikmati 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 So I'm a fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time Is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness to my best Man, I'll take it Oke guys, kita bisa melihat ya Suasana yang ada di sini seperti apa Kita bisa melihat bagaimana Tempat-tempat atau stand-stand yang pada tutup Karena memang Suasana yang Masih belum memungkinkan Ini membuat banyak orang Jadi enggan untuk Pergi dari rumah gitu guys Untuk perwisata mereka harus pikir-pikir dulu Takutnya nanti ketika mereka pulang Harus Menghadapi berbagai macam Masalah gitu ya Dan untungnya guys Saya datang ke sini Dalam kondisi yang Ya Gak terlalu ini sih guys ya Gak terlalu Buruk gitu guys ya Karena udah vaksin Itu yang pertama Terus yang kedua Kondisi badan lagi Fit ya Jadi Kita Tetap harus Hati-hati Jaga jarak gitu ya Meskipun Kita berada di Kerumunan Kita harus menghindari lah gitu ya Kerumunan-kerumunan gitu Dan Kebetulan di daerah sini Ini gak banyak Kerumunan Makanya Dengan wisatawan yang Gak terlalu banyak Kayak gini Ini juga menguntungkan guys Karena buat kita Jadi Gak Ini ya Gak Terlalu Ini ya Dipusingkan dengan Nanti Kekhawatiran-kekhawatiran Gitu guys ya Kena atau enggak Gitu ya Dengan virus gitu Karena Kalau Sudah ke Bali gitu ya Kita akan Berkomunikasi ya Tapi kita akan Meskipun kita Gak Ini Gak berkomunikasi Tapi kita mungkin juga Bersentuhan langsung Dengan mereka Seperti kontak Atau gimana gitu ya Ya Mudah-mudahan Gak Terjadi kayak gitu lah guys ya Apa yang kita harapkan Kita semuanya sehat Semuanya gitu guys Dan Ini juga merupakan Salah satu Dari rencana Lama saya Karena saya sebenarnya Kepingin ke Bali Cuman Saya masih Belum memiliki Kesempatan untuk Datang kesini Dan ketika Saya Punya Tekad yang Bulat untuk datang kesini Ya gak taunya Udah ini ya Udah pandemi aja Gitu guys Dan Ada virus yang Menyebar luas gitu guys Dan Ya mau Ini Mau Depending lagi Kayaknya Saya gak ngerti Kapan Saya bisa datang lagi Kesini Dan Ini juga sekaligus Untuk menunjukkan Situasi Bali itu Seperti apa gitu guys Dan ya Ini yang bisa Anda lihat ya guys ya Tapi mudah-mudahan Dalam waktu yang Tidak terlalu lama Mungkin Akhir tahun Ini ya Akhir tahun mungkin Tahun baru Kita bisa Ya bebas gitu ya Dari Ini dari Wabah yang Ya kita semuanya Udah pusing gitu ya Dengan Hal kayak gitu Dan kita bisa melihat ya Ada Tuku-tuku pada tutup Disini Terus kemudian Ada yang buka juga Dan Saya gak bisa Membayangkan Gimana Kondisi Saat Awal-awal pandemi Pasti Lebih sepi lagi ya Karena sekarang Ini udah mulai dibuka Dan Kondisinya Kayak gini ya Masih Belum Sepenuhnya ya Mungkin Kalau menurut saya sih Baru Berapa Persen ya Ini baru Sekitar 40% Ya gitu ya Itu Guys Ya kita juga Inilah ya Berharap Sekali lagi Untuk Ya biar pandeminya Segera berakhir gitu Dan Juga dukungan Anda Yang Mungkin Pingin jalan-jalan ke Bali Itu sangat dibutuhkan gitu ya Supaya bisa Mendongkrak Perekonomian yang ada di Bali Karena Bagaimanapun juga Bali itu Andalanya adalah Pariwisata ya guys ya Bukan industri Seperti di Jawa Timur Atau di Daerah Jawa Barat Dan DKI Jakarta Kayak gitu ya Ya Pokoknya kita semuanya Inilah ya Mengharapkan yang terbaik aja Buat kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Sekarang kita tinggalin aja ya Jalan Popis Land Dan kita menuju ke Monumen Bom Bali Yang ada di depan itu guys Dan dulu disini ada Ya semacam Kayak Diskoti gitu lah guys ya Gak tau ya Yang Pedis Club Sama Saris Club Itu yang mana gitu ya Tapi Yang jelas disini Dulu pernah ada Kejadian yang Sangat Ini ya Mengejutkan Bagi masyarakat Indonesia Khususnya juga di Bali ya Karena Sebelumnya Bali itu Sangat tenang Sangat Toleran Dan Tidak ada kejadian Kayak gini gitu ya Dan tiba-tiba ada Bom Jadi Semuanya terkejut Semuanya tersentak gitu Bahwa Disini ternyata juga Selamanya tidak aman Selamanya Tidak Ini ya Tenang gitu guys ya Dan Setelah itu Di wilayah sini Dijadikan Semacam Tempat untuk peringatan Gitu ya Bahwa Ternyata Pernah terjadi Tragedi Kemanusiaan Yang melibatkan Tidak hanya Orang Indonesia saja Tapi juga Orang-orang dari Manca negara ya Terutama Yang paling banyak adalah Orang Australia guys Karena memang Australia itu merupakan Ia Pensuplai Terbanyak Wisatawan Ke Bali gitu guys Jadi Suasanya kayak gini guys Dan kadang-kadang Disini ada Keluarga Atau mungkin Warga negara Dari Orang-orang yang Meninggal Itu biasanya Mampir kesini Untuk Berdoa gitu guys Selamat menikmati 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 ke arah jalan Raya Kuta dan suasananya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi cuma disini agak lebih rame ya karena ini merupakan jalur lalu lintas yang dari arah utara menuju ke arah selatan dan ada juga yang menuju ke arah pantai Kuta biasanya lewat sini dan kita bisa lihat ya disini ya toko-tokonya masih juga masih banyak yang belum aktif yang belum buka sepenuhnya dan kita lihat suasananya seperti apa guys oke guys itu tadi dari jalan popis land kemudian ke menemen pembali kemudian ke arah jalan legian dan sekarang saya menuju ke arah jalan Raya Kuta oke makasih banget sudah gabungan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye